Bagaimana kalau ada seorang usat atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan, apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf bukan kiai, ini dukun, ini dukun, gak ada itu, bagaimana cara? Ini semua tidak mungkin terjadi, ini semua hurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci, nama kiai itu suci, kiai, guru, ustad, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jinlah, melihat inilah, menebak masa depan, ini gak ada semuanya. Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita disepakati oleh semua kaum muslimin, gak ada orang yang berani mengatakan kecuali dia bukan muslim, bahwasannya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar, semua madhab apapun diikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya, si fulan angkat tangan, telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya. Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mu'minah berzina, itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan. Enggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar enggak istrinya berzina nih. Sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan. Sampai turun firman Allah SWT. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya. Turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas itu. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang ghaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai, kemudian bisa melihat yang ghaib. Bisa tahu masa depan. Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW dan Nabi disuruh ucapkan itu. Katakan Hai Muhammad kepada mereka. Kalau saya ini tahu yang ghaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Sudah saya enggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud, kena pedang. Sampai kemarin kita bahas tentang Abdul Rahman Ibn Auf, bagaimana melengket pedang di topi besi beliau. Dan Abdul Rahman cabut RA dengan giginya sampai giginya tanggal. Luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah. Pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud. Sebelum keluar dari Madinah. Tidak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Kalau Nabi SAW tahu, Nabi SAW tidak akan keluar. Tapi memang begitulah. Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di Youtube bisa dilihat. Cerama saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa. Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran. Banyak sekali. Yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib. Tidak tahu masa depan. Jelas semuanya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.